Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan kali ini Izinkanlah saya Eka Putra Ramadana Beserta rekan saya Milatul Hanifiya Dan Muhammad Irsyad Ramadhan Menerangkan Tentang Dakwah dan pendidikan Untuk yang pertama Yaitu Apa saja sih Dakwah itu Apa saja Hal yang berhubungan dengan dakwah tersebut Akan saya sampaikan terlebih dahulu Dakwah sendiri itu Secara Terminologi Itu adalah ajakan Nah Sedangkan secara epistemologi Dakwah adalah ajakan Menuju Kepada keselamatan Dan kebaikan Di dunia Dan di akhirat Nah Dari sini dapat kita ambil Suatu kesimpulan bahwa Dakwah itu adalah Suatu usaha islami Yang digunakan Atau yang dilakukan Dengan tujuan Untuk Pembebasan Kemudian Memberikan sebuah Keindahan Dalam kehidupan Dan Kemudahan Serta keselamatan Baik di dunia Dan Maupun di akhirat Ada pun Dakwah Itu secara garis besar Dibagi dalam tiga bentuk Yaitu Dakwah Bilisan Atau dakwah dengan Pengucapan Ucapan Atau dengan mulut Biasanya seperti itu Dan yang kedua Yalah Dakwah Bil kolam Atau bil kitabah Atau yang biasa kita Kenal dengan Dakwah dengan tulisan Dan yang terakhir Adalah Dakwah bil hal Atau dakwah dengan Perbuatan Atau contoh Dakwah sendiri Itu dibagi Dalam tiga dimensi Yang pertama Dimensi kerisalahan Dimana pada dimensi ini Dakwah itu Diartikan sebagai Upaya meneruskan Perjuangan Rasulullah S.A.W. Dalam menyebarkan Agama Islam Dan yang kedua Ialah Dakwah itu Dilihat dari dimensi Kerahmatan Yang mana Dakwah adalah Sebuah Aktualisasi Bahwa Islam Itu adalah Rahmatalil alamin Dan yang ketiga Dakwah itu adalah Berada pada dimensi Kesejarahan Dimana Dimensi kesejarahan ini Digunakan dalam dakwah Untuk mengambil pelajaran Atau aktualisasi Umat-umat terdahulu Umat Islam Ya tentunya Untuk Diambil pelajaran Guna Kebaikan Di masa depan Nah Kemudian Dakwah sendiri itu Dibagi menjadi Tiga metode Yaitu Al-Hikmah Atau Tutur kata Yang baik Yang kedua Al-Mau'idatul Hasanah Atau Tauladan Yang baik Dan yang ketiga Adalah Mujadalah Atau Berbantah-bantahan Atau Bertukar pikiran Namun Mujadalahnya Bukan Mujadalah yang sembarangan Namun Al-Mujadalah Bilatihya Asan Dengan cara yang terbaik Seperti itu Nah Ada pun dakwah sendiri Itu Berefek pada Baik pada Da'i maupun Mad'u Efek yang dapat diterima Oleh Mad'u maupun Da'i Itu ada Tiga hal Yang pertama Efek terhadap Kognitif Dimana Efek ini Berhubungan dengan Pikirannya Dan yang kedua Ialah efek Afektif Atau Perasaannya Dan yang ketiga Ialah Efek Konatif Atau Perpaduan antara Kognitif Dan Afektif Yang menghasilkan Suatu upaya Untuk menjadi Lebih Baik Demikian Pemaparan saya Tentang Seluk Beluk Da'wah Apa sih itu Da'wah Dan apa saja Yang berada Dalam lingkup Da'wah Untuk Pemaparan berikutnya Akan Disampaikan oleh Rekan saya Milatul Hanifiah Dan Rekan saya Muhammad Irsyad Ramadhan Terima kasih Baiklah Saya akan Menjelaskan Tentang Pendidikan Islam Jadi Pendidikan Islam Itu Adalah Pimpinan Jasmani Dan Rohani Manusia Jadi Kita harus Belajar Tentang Pendidikan Islam Tersebut Pada dasarnya Pendidikan Islam Itu Didasari Oleh Yang namanya Al-Quran Jadi Kita harus Berpegang Tukuh Dengan Yang namanya Al-Quran Kita harus Mengimani Al-Quran Karena Adalah Karena Al-Quran Adalah Pedoman Kita Pedoman Manusia Jadi Begini Pendidikan Agama Islam Itu Sudah Apa ya Sejak Contohnya Sejak Anak Lahir Itu Sudah Harus Kita Beri Kebiasaan Jadi Begini Kalau Anak Itu Sudah Lahir Orang Tua Itu Harus Membimbing Anaknya Membimbing Dalam Kebaikan Bagaimana Perilaku Orang Tua Itu Juga Akan Mempengaruhi Anaknya Seperti Itu Jadi Kita Sebagai Orang Tua Itu Harus Berperilaku Yang Baik Terus Mengajarkan Kepada Anak Kita Bagaimana Suapan Santun Kepada Orang Tua Bagaimana Kita Harus Ramah Tamah Ramah Lembut Kepada Orang Lain Terus Harus Hidup Bersyukur Atas Apa Yang Telah Diberikan Nah Kita Sebagai Orang Tua Itu Harus Bimbing Anaknya Seperti Itu Karena Orang Tua Itu Adalah Pimpinan Dari Anak Anak Yang Pertama Pimpinan Anak Anak Itu Adalah Orang Tua Bukan Lingkungan Kita Seperti Itu Jadi Sebagai Orang Tua Itu Kita Juga Harus Berberi Laku Yang Baik Seperti Itu Jadi Pendidikan Islam Itu Kalau Di Sekolah Itu Juga Ada Pelajarannya Karena Kenapa Pendidikan Islam Itu Sangat Penting Bagi Kita Semua Maka Dari Itu Kalau Anak Sudah Di Lingkungan Masyarakat Di Lingkungan Sekolah Di Lingkungan Keluarga Itu Juga Harus Memiliki Yang Namanya Pendidikan Islam Berakhlak Berakhlak Mulia Karena Tingkah Lagu Kita Itu Sangat Penting Bagi Semuanya Bagi Kehidupan Kita Maka Dari Itu Di Sekolah Sekolah Itu Juga Harus Ada Yang Namanya Pelajaran Pendidikan Agama Islam Agar Anak Itu Juga Tahu Seperti Itu Jadi Kalau Di Sekolah Itu Berarti Orang Tua Kita Itu Berarti Guru Kita Jadi Sebagai Seorang Guru Itu Juga Harus Membimbing Siswanya Membimbing Muridnya Berberlaku Yang Baik Berlamah Tamah Lemah Lembut Seperti Itu Tapi Bimbingan Pertama Pimpinan Pertama Itu Adalah Orang Tua Jika Di Sekolah Berarti Guru Kita Jika Di Lingkungan Berarti Masyarakat Kita Ataupun Orang Tua Kita Seperti Itu Jadi Pendidikan Islam Itu Sangat Penting Bagaimana Kita Berterikah Laku Yang Baik Itu Dari Kebiasaan Jadi Kita Harus Menanamkan Kebiasaan Kebiasaan Kita Kalau Kita Tidak Menanamkan Kebiasaan Kita Itu Tidak Akan Berjalan Seperti Itu Jadi Kita Harus Terbiasa Melakukan Kebaikan Maka Anak Itu Akan Terpengaruh Kita Juga Harus Melakukan Kebaikan Tersebut Seperti Itu Karena Kebaikan Itu Penting Ahlak Itu Penting Sopan Santun Kepada Orang Yang Lebih Tua Itu Penting Jadi Walaupun Kita Sudah Sarjana Tapi Kita Tidak Mempunyai Ahlak Kepada Orang Tua Kita Kepada Lingkungan Kita Masyarakat Kita Guru Kita Itu Bukan Yang Dinamakan Bukan Orang Yang Berhasil Orang Yang Sukses Bukan Tapi Kalau Kita Memiliki Ilmu Sedikit Pun Tapi Kita Memiliki Ahlak Memiliki Perilaku Yang Baik Kepada Masyarakat Kita Kepada Orang Tua Kita Nah Itu Yang Dinamakan Orang Yang Sukses Dan Orang Yang Berhasil Walaupun Setinggi Apapun Ilmu Kita Kalau Kita Tidak Memiliki Ahlak Itu Tidak Yang Dinamakan Bukan Orang Sukses Bukan Orang Yang Berhasil Seperti Itu Jadi Ahlak Itu Lebih Penting Daripada Ilmu Jadi Kita Harus Menjauhi Larangan Larangan Allah Dan Menaati Peritahnya Seperti Itu Pada Intinya Pendidikan Agama Islam Itu Penting Bagi Kita Semua Kita Harus Berakhlak Dan Berberi Laku Baik Cukup Sekian Dari Saya Dilanjutkan Oleh Pemakalah Selanjutnya Terima Kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Teman 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 Yang Dimilikan Allah Pada Pertemuan Kali Ini Kita Masih Diberi Kesempatan Untuk Bertemu Walaupun Tidak Secara Langsung Tetapi Melalui Media Sosial Ini Dan Saya Harap Teman Teman Semuanya Sehat Selalu Dan Di Mudahkan Rezekinya Serta Semoga Teman Teman Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Dan pada Kesempatan Kali Ini Di Mata Kuliah Materi Da'wah Kami Dari Kelompok Satu Akan Memaparkan Materi Kita Tentang Da'wah Dan Pendidikan Islam Yang Mana Pada Pertama Sudah Dijelaskan Oleh Saudara Kita Yaitu Mas Eka Putra Ramadona Dan Untuk Poin Yang Kedua Sudah Dijelaskan Mbak Mila Dan Untuk Poin Yang Ketiga Sendiri Akan Dijelaskan Saya Sendiri Bagaimana Selengkapnya Ikuti Terus Videonya Baik Teman Teman Kita Langsung Saja Masuk Ke Poin Ketiga Yaitu Tentang Hubungan Da'wah Dengan Pendidikan Islam Langsung Saja Poin Pertama Yaitu A Adalah Da'wah Pembina Mental Sebelum Kita Memasuki Materinya Saya Akan Mengulas Sedikit Tentang Mengenai Arti Da'wah Dengan Arti Da'wah Dan Pendidikan Islam Yang Mana Arti Da'wah Sendiri Adalah Mengajak Dan Membawa Umat Manusia Bersama Memasuki Panggilan Allah Subhanahu Wa Tala Dan Rasul Nya Untuk Memujudkan Arti Dan Tujuan Hidup Yaitu Kebahagiaan Dunia Dan Kebahagiaan Akhirat Itu Untuk Pengertian Dari Da'wah Sedangkan Pengertian Dari Pendidikan Islam Itu Artinya Adalah Membimbing Jasmani Berdasarkan Hukum Agama Islam Menuju Kepada Terbentuknya Keberibadian Utama Menurut Ukuran Ukuran Islam Dalam Bagian Ini Penulis Mengemukakan Agama Sebagai Kebutuhan Sikis Apabila Kita Perhatikan Sejarah Manusia Dari Zaman Burba Sampai Hingga Zaman Sekarang Akan Diakui Semua Generasi Manusia Adanya Suatu Yang Berkuasa Seperti Halnya Di Zaman Primitif Dikala Itu Mereka Melihat Angin Hujan Binatang Binatang Buas Mereka Merasa Dirinya Itu Mereka Merasa Dirinya Itu Lemah Maka Oleh karena Itu Mereka Mencari Perlindungan Sebab Sebab Dalam Berjuang Melengkapi Kebutuhan Hidupnya Tak Jarang Ia Harus Mengalami Gangguan Gangguan Dari Alam Sekitarnya Sehingga Mereka Terperaksa Merendah Terhadap Benda Benda Ataupun Binatang Binatang Buah Sekalipun Sampai Pada Zaman Mutakhir Ini Negara Negara Majupun Manusia Masih Banyak Yang Belum Menghayati Atau Tidak Mengindahkan Agamanya Masih Jaja Dikuasai Oleh Benda Benda Sekalipun Bentuk Dan Caranya Telah Berbeda Pula Dalam Kekeliwaran Ini Agama Islam Datang Menidik Jiwa Sehingga Diarahkan Kepada Hakikat Kebenaran Dengan Pimpinan Langsung Wahyu Allah Dalam Surat Ar-Rum Ayat 13 Yang Berbunyi Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Maka Hadapkanlah Wajahmu Dengan lurus Kepada Allah Kepada Agama Allah Tetaplah Atas Fitrah Allah Yang Menciptakan Manusia Menurut Fitrah Allah Yang Itulah Agama Yang lurus Tetapi Kebanyakan Manusia Tidak Mengetahui Perlunya Wahyu Ilahi Untuk Mendidik Manusia Melalui Syarana Pendidikan Dan Dakwah Tidak Bisa Diabaikan Bagi Seseorang Ataupun Kelompok Masyarakat Yang Tidak Memerhatikan Moral Yang Baik Atau Tidak Mengindahkan Pendidikan Agama Nistaya Keadaan Sedia Kalah Bahkan Dapat Berkurang Sebab Apa Yang Dimiliki Seseorang Akan Sesuatu Masyarakat Akan Diteruskan Oleh Generasi Selanjutnya Bahkan Barada Islam Berusaha Untuk Memperbaiki Keadaan Dan Kenyataan Yang Demikian Sebab Dawa Islam Itu Bertujuan Untuk Mengajak Dan Membawa Umat Manusia Ke Ajaran Ajaran Allah Dan Rasulnya Dari Dari Keterangan Keterangan Tersebut Dapat Kita Ambil Kesimpulan Bahwa Pendidikan Islam Dan Da'wah Itu Merupakan Satu-satunya Cara Sebagai Pembinaan Mental Agama Terutama Dalam Pembinaan Moral Ataupun Ahlak Bagi Manusia Dapat Kita Lihat Teman-teman Bahwa Betapa Besarnya Nilai Ahlak Bagi Kehidupan Kita Hari-hari Yang Mana Ketika Kita Mempunyai Ahlak Yang Baik Kepada Sesama Maka Ketika Kita Mempunyai Suatu Permasalahan Ketika Kita Mempunyai Kesulitan Dalam Hidup Orang Orang Di sekeliling Pun Akan Membantu Dengan Sendirinya Sebaliknya Ketika Kita Ketika Kita Mempunyai Alak Yang Buruk Maka Orang Lain Juga Acuh Ketika Kita Mempunyai Suatu Permasalahan Ketika Kita Dipertemukan Dalam Eh Dipertemukan Dalam Kesulitan Hidup Maka Orang Lain Akan Acuh Bahkan Kadang-kadang Dia Dicaci Dan Dihina Bahkan Nabi Muhammad Diutus Ke Muka Bumi Ini Hanya Semata Mata Tujuannya Semata Mata Memperbaiki Ahlak Manusia Disamping Ajaran Yang Lainnya Tepat Sebagai Mana Hadis Nabi Muhammad Yang Berbunyi Yang artinya Saya Utus Nabi Muhammad Yaitu Untuk Menyempurnakan Ahlak Diriwayatkan Dalam kitab Al-Muatta Al-Bukhari Dari hadis itu Jelas Kita Lihat Pentingnya Pembinaan Ahlak Itu Dalam Pribadi Manusia Nabi Muhammad Diutus Allah Subhanahu Wata'ala Ke Atas Dunia Pertama Kali Yaitu Untuk Memperbaiki Moral Manusia Kemudian Dia Tahu Bagaimana Cara Mengabdikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Begitu Pula Dengan Hubungan Allah Dan Sesama Manusia Di atas Tadi Telah Diterangkan Betapa Pengaruh Pengaruh Ahlak Terhadap Pribadi Manusia Dari itu Seseorang Dai Atau Penceramah Yang akan Menyampaikan Dakwanya Di tengah-tengah Masyarakat Terutama Pribadinya Itu Akan Dinilai Oleh Pendengarnya Atau Madu'um Mau Tidak Mau Gerak Gerik Dalam Hidup Pribadinya Bukan Saja Diperhatikan Tetapi Juga Langsung Dijadikan Bahan Perbandingan Dengan Apa Yang Dianjurkan Dan Dilarang Oleh Mubalik Justru Itulah Seorang Dai Justru Itulah Tugas Seorang Dai Pribadinya Itu Menceminkan Ahlak Yang Baik Dan Sekaligus Menjadi Contoh Bagi Masyarakat Dengan Demikian Akan Terlaksanalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Di Tengah-tengah Masyarakat Apabila Ajaran Ajaran Allah Dan Rasul Itu Diterima Dan Diamalkan Akan Terwujudlah Masyarakat Yang Baik Baik Dan Hubungannya Harmonis Dengan Sesamanya Itu Itu Mungkin Untuk Poin Pertama Untuk Poin Kedua Yaitu Adalah Da'wah Memperkokoh Bersatuan Pada Hakikatnya Manusia Adalah Makhluk Sosial Dimana Satu sama Lain Saling Membutuhkan Kementerian Seseorang Tidak Lepas Dari Orang Lain Atau Masyarakat Sekitar Sepanjang Ajaran Islam Kaum Muslimin Adalah Umat Yang Satu Sebagaimana Firman Allah Dalam Al-Quran Surat Al-Ambiya Ayat 92 Yang Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Inna Hadihi Ummatukum Ummatan Wahidatan Wa Anarabbukum Fa'buduh Yang Artinya Sesungguhnya Agama Tauhid Ini Adalah Agama Kamu Semuanya Agama Yang Satu Aku Adalah Tuhan Maka Sembalah Aku Bila Kita Teliti Perkataan Ummatan Wahidatan Tersimpul Di dalamnya Suatu Pernyataan Kesatuan Karena Dikat oleh Akidah Dimana Pimpinan Wahyu Menggariskan Untuk Senantiasa Menggalang Menjaga Keutuhan Persaudaraan Dalam Menjalani Kehidupan Ini Manusia Sering Dihadapi Dengan Kesulitan Kesulitan Atau Kekurangan Kesulitan Kesulitan Dan Kekurangan Tersebut Harus Membutuhkan Orang Lain Kadang Kadang Tanpa Orang Lain Kesulitan Kesulitan Yang Dihadapinya Itu Bisa Membawa Dirinya Sengsara Oleh Karena Itu Manusia Juga Butuh Bantuan Dari Sesamanya Artinya Adanya Hubungan Yang baik Dengan Manusia Itu Akan Berdambak Kepada Kita Sendiri Yang Nantinya Ketika Kita Mempunyai Suatu Permasalahan Kita Akan Dibantu Oleh Orang Lain Atau Masyarakat Di Sekitar Dari 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 Itulah Ajaran Islam Selalu Menghadapan Kita Kepada Al-Quran Dan Hadis Yang Selalu Membimbing Kita Kepada Jalan Yang Benar Di Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat Kedua Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Bismillahirrahmanirrahim Wa ta'awanu Ala Birri Wa ta'awanu Ala Birri Wa ta'kwa Wa la ta'awanu Ala Ala Ismi Wa Al-Udwan Yang Artinya Dan Tolong Menolonglah Kamu Dalam Mengerjakan Kebijakan Dan Takwa Dan Jangan Tolong Menolong Dalam Berbuat Nusa Dan Pelanggaran Demikian Demikian Jelas Ajaran Islam Itu Membimbing Manusia Kepada Jalan Yang Benar Selain Manusia Yang Mengaku Dirinya Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Ia Harus Patuh Dan Tunduk Serta Menjalankan Suruhannya Seperti Suruhan Yang Terdapat Dalam Surat Al-Ma'idah Ayat Dua Tadi Manusia Itu Diajak Bekerjasama Saling Tolong Menolong Dalam Mengerjakan Sesuatu Yang Baik Dan Dilarang Mengerjakan Sesuatu Pekerjaan Yang Mengakibatkan Kerusakan Kerusakan Antara Manusia Itu Sendiri Itu Hubungan Yang Baik Ini Telah Diuraikan Secara Terperinci Dalam Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Yang Artinya Perumpamaan Orang Yang Bertuhan Sayang Menyayangi Nyantun Menyantuni Dan Kasih Mengasihi Adalah Laksana Tubuh Apabila Satu Anggota Dari Tubuh Itu Menderita Atau Syakit Maka Turut Pula Menderita Seluruh Anggota Tubuh Dan Tidak Dan Tidak Dapat Tidur Dan Meryang Bertitik Tolak Dari Hadis Dan Ayat Di Atas Maka Kaum Muslimin Mempunyai Ikatan Jiwa Dan Rohania Yang Harus Saling Membantu Sehingga Akhirnya Terciptalah Suatu Masyarakat Yang Marhamah Harmonis Lahiriah Dan Batinia Seperti Diketahui Bahwa Pokok Ajaran Islam Bukanlah Hanya Mengatur Soal Soal Masyarakatan Tugas Tugas Dan Hak Dan Lain Sebagainya Demikian Jelas Ajaran Islam Mengetengahkan Keutamaan Jamaah Islam Yang Perlu Dibina Dibina Terus Menerus Sehingga Motif Da'wah Selain Menyebarkan Islam Juga Dalam Rangka Memujudkan Persatuan Dan Kesatuan Umat Islam Sebab Da'wah Bukanlah Sembarang Ajakan Atau Seruan Bukan Agitasi Agitasi Dan Propaganda Melainkan Da'wah Sendiri Itu adalah Mengajak Menyeru Untuk Berbuat Kebaikan Sekian Presentasi Dari Kelompok Satu Semoga Materi Yang Kita Sampaikan Tadi Bisa Bermanfaat Bagi Teman Teman Semuanya Akhiran Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tadi 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 Intana Terima kasih.